Alhamdulillah menang telak Timnas Indonesia terlalu perkasa bagi Antalya Sport Berikut hasil pertandingan Timnas Indonesia vs Antalya Sport Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu Agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari Timnas terkini Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut Timnas Indonesia telah menjalani laga uji tanding terakhir di Turki Dengan menghadapi klub Antalya Sport sebelum bertolak ke Singapura Menjalani agenda Piala AFF Walaupun dalam pertandingan tersebut, Sintayong tak memakai tim inti Dan memakai formasi 4-4-2 Namun terbukti Timnas Indonesia mampu berkata banyak di lapangan Dimana dalam pertandingan ini, Timnas Indonesia menang telak dengan skor 4-0 Gol-gol Indonesia dicetak oleh Witan Sulaiman, Ricky Kambuaya, Ezra Walian, dan Evan Dimas Dengan hasil ini, Timnas Indonesia mengakhiri uji coba selama berada di Turki Perlu diketahui, Antalya Sport adalah salah satu kesebelasan penghuni level teratas kompetisi sepak bola Turki Saat ini, Antalya Sport menempati peringkat ke-11 Dan hanya berjarak 2 poin dari Besiktas Salah satu klub besar di negara Eurasia Walaupun status lawan adalah penghuni liga teratas liga Turki Namun Indonesia mampu mengalahkan Antalya Sport dengan skor mencolok 4-0 tanpa balas Hasil ini tentunya sangat bagus untuk Ezra Walian dan kawan-kawan Mengingat ini sebagai motivasi tim jelang bergulirnya Piala AFF Yang akan bergulir dari tanggal 5 Desember sampai dengan 1 Januari 2022 Dalam Piala AFF nanti, Indonesia masuk ke dalam grup B Selain Timnas Indonesia, disana ada sang juara bertahan Piala AFF Vietnam, lalu Kamboja, Laos, dan sang tetangga Malaysia Berkaca dari situasi ini, butuh perjuangan dan energi ekstra Jika Timnas Indonesia ingin berbicara banyak sampai fase final Beruntung fase penampilan Timnas Indonesia di Singapura nanti Seolah sudah dirancang, dari lawan yang relatif ringan menuju yang berat Pada laga perdana Piala AFF nanti, 9 Desember 2021 Timnas Indonesia akan bersuah Kamboja Setelah itu, giliran Laos menanti 12 Desember 2021 Kemudian dilanjutkan dengan Vietnam 15 Desember 2021 Dan Malaysia 19 Desember 2021 Satu yang pasti, tak mudah bagi armada Sintayong melangkah ke fase final Oke, cukup sekian kabar berita yang kami rangkum Dan jangan lupa lagi untuk like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton!